Pemerintah Kota Bengkulu masih menyelesaikan proses penilaian rekam jejak, pelaksanaan seleksi lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota. Dikatakan PJ Sekda Kota Bengkulu yang juga Ketua Panitia Seleksi Lelang Jabatan, Eko Agus Rianto. Pusat pelaksanaan rekam jejak, tiga besar nama akan dikirim ke Komisi ASN. Ditambahkan Eko, pemerintah kota menjadwalkan pada 10 Juli nanti hasil lelang jabatan Kadinkas Kota diumumkan. Sementara itu dari masa pendaftaran hingga pelaksanaan rekam jejak, dari total enam peserta yang mendaftar. Penyelesaikan empat peserta lagi yakni Joni Haryadi Tabradi, Deli Hartati, Sri Martiana, dan Halian Sabdani. Kita minta ke ASN untuk diproses lebih lanjut, nanti kan menjadi keundangan dari penjabat wali kota untuk siapa yang akan ditunjuk untuk melanjutkan organisasi ya di nasi kesehatan. Oh kapan ya, Pak? Hah? Kapan ya, Pak? Itu sesuai dengan jadwal insya Allah. Tanggal 10, Pak? Saya lupa, tanggal 10 mungkin sudah ada, sekarang masih ada rekam jejak, insya Allah akan secepatnya.